PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Dan mengakhiri kebiasaan buruk Artinya disini kita belajar tentang rukun iman Rukun iman yang kelima Yaitu beriman kepada hari akhir Apa itu iman? Iman adalah meyakini dengan hati Yakin, percaya Itu namanya iman Tidak cukup disitu bahwa iman adalah meyakini dengan hati Mengucapkannya dengan lisan Dan membuktikannya dengan perbuatan Itu artinya iman Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah Hari berakhirnya alam semesta beserta isinya Hari tidak ada kehidupan lagi di dunia ini Di seluruh alam semesta ini Lalu apa iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa hari Berakhirnya kehidupan ini Benar-benar akan terjadi Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa kehidupan di dunia ini Ini adalah kiamat sugro atau kiamat kecil Ada juga yang dikenal dengan kiamat kubro atau kiamat besar Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat atau berakhirnya sesuatu yang hanya berlaku pada sebagian Ingat Kiamat sugro atau kiamat kecil ini Terjadi hanya pada sebagian Artinya Seberapapun besarnya Seberapapun dahsyatnya kejadian itu Jika hanya terjadi pada sebagian tempat Sebagian orang Sebagian wilayah Maka itu dinamakan kiamat sugro Begitupun Sebaliknya Jika terjadi Berakhirnya Alam semesta ini Hancurnya alam semesta beserta isinya Maka itu dinamakan dengan kiamat kubro Atau kiamat besar Tidak adanya kehidupan lagi di alam semesta ini Pertanyaannya Emang benar? Apakah benar? Bahwa kiamat itu akan terjadi? Siapa yang menyatakan bahwa kiamat itu ada? Siapa yang menyatakan bahwa Hari akhir itu ada? Kita akan lihat Kita lihat di buku paket kalian Di sana ditunjukkan Ada keterangan Yaitu dari Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 2 Surat Al-Hajj Surat ke-22 Ayat 7 Di sana dikatakan Yang artinya Dan sungguh hari kiamat itu Pasti datang Tidak ada keraguan padanya Dan sungguh Allah akan membangkitkan Siapapun yang ada di dalam kubur Ini janji Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 7 Pada kelas sebelumnya Atau di kelas 8 Kita belajar tentang beriman kepada Kitab-kitab Allah Di antaranya adalah Al-Quran Dan firman Allah ini tercantum di dalam Al-Quran Dan artinya kita harus meyakini Bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran Dan itu benar Tidak ada kebohongan dan tidak ada keraguan di dalamnya Bahwa hari akhir ini benar adanya Dan itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran Oke anak-anakku sekalian Untuk pertemuan pertama Cukup sampai disini Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah Pengertian iman Pengertian hari akhir Dan pengertian iman kepada hari akhir Yang kedua adalah Tentang pembagian hari akhir Yaitu ada hari akhir Atau kiamat yang disebut dengan kiamat segera Dan ada yang disebut dengan kiamat kebera Kiamat kecil dan kiamat besar Lalu apa saja nama-nama hari-hari kiamat Dan apa dalil-dalil berikutnya Bagaimana prosesnya Apa saja tanda-tandanya Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Jangan lupa Setelah kalian menonton video ini Untuk klik link yang ada di deskripsi video ini Di situ kalian harus mengisi Tanda kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini Jadi kalian jangan lupa Langsung klik link yang ada di deskripsi Link yang ada di deskripsi di video ini Silahkan di cek Ada link kalian klik dan kalian isi Itu adalah report bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada hari Terima kasih Jaga kesehatan selalu Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di pertemuan berikutnya